selamat menikmati dan meminta saya untuk mereact video ini yaitu excited lihat flight landing di Malaysia so ini kayaknya di airport macam itu guys nak tengok macam mana suasana ketika flight itu landing gitu pesawat itu landing macam itu atau saya tak faham juga apa yang ada dalam video ini tapi ada hashtag sepang ya kan sepang tuh macam tempat sirkuit kan macam itu so langsung saja guys kita play videonya let's go ini suaranya abang Fauzul ini oke oke nama channel Arnawan Arnawan channel ya jangan lupa di subscribe di like di share videonya guys ini abang Iwan mulai daripada baru lagi ya oke kita disini berada di nyasar ini kita nyasar dengan oh nyasar kan betul kan abang Fauzul langsung pergi ini and then ya sirkuit sirkuit ini ya sirkuit sepang ini ya sepang oh ini sirkuit sepang home of Malaysia motor sport oh ini seumur hidup saya baru inilah saya tengok seketul di mata saya ini seketul 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 lah dua ketul lah ada mata dua ketul tengok sirkuit depan mata ini ini kebanggaan orang Malaysia juga lah ini tempat yang internasional suruh dunia main main motor disinilah ya oke nanti kita akan review disinilah kawasan-kawasan tempat ini menarik anda sejuk anda ni sejuk enak gitu nanti kita mau apa lagi nge-plog di tempat landing pesawat aja yang viral aja oke apa-apa jangan lupa subscribe Arnawan channel oke oke guys ikuti perjalanan kita ya ini kesasarnya ke sepang gitu kan keren sih abang-abang ini oke jom oke ya boleh ni pusing-pusing kat sana lah guys tak boleh masuk kan memang untuk di luar aja lah kalau masuk kan tak boleh yang itu sirkuitnya ya sirkuit tempat main motor TV kita boleh tengok dari jauh aja lah lagi pun galak pertandingan kan sahaja-sahaja lah di sini tengok eh tengok-tengok ada ini apa stadium eh stadium pula sirkuit sirkuit motor GP itu dia oke tempat yang selalu orang itu main lah likar ya kalau orang Malaysia bilang likar tempat eh eh pusingan lah lab dia oke likar nama dia baik lah ini ada pokok-pokok sawit sebab di sini memang dekat apa ya kebun sawit di sini banyak sawit oh oke hmm bagus cantik ya pandangannya sore-sore gini memang gak ada orang lah cejuk jugalah wah di situ tu ada ini ya bandara airport KLA 2 kalau gak silap oh KLA 2 nah itu KLA 2 nampak ya hmm oke nampakan kapan oke kalau berarti kalau kalau 2 tahun gak ada pesawat kapan boleh kampungin berarti kalau di Indonesia turutnya di situ ya guys saya gak faham juga lah belum pernah pergi juga amin amin oke oke guys jadi pesawat dia nampak ni besar iyalah pesawat mana dia kecil campung kalau kecil oke macam mana dan apa perasaan tempat yang viralnya sampai ini saya pun tahunya dari tiktok tiktokers juga ada lalu di FYP saya jadi jadi saya pun kepengen juga datang ke sini dan kita pun tadi nyari alamatnya ni macam apa musing-musing juga tadi kerana pun tadi jumpa sekuat tadi oke alhamdulillah dah sampai oh iya ramai jugalah yang duduk kat sini mungkin untuk merefresh otak-otak mereka lah memang sebab ada pandemi COVID-19 ni kita nak berwisata pun tak boleh macam tu kan jadi tengok pesawat je macam saya tapi pesawatnya setiap 5 menit sekali ya oh 5 menit sekali nanti kalau penerbangan oke mungkin 3 menit sekali tapi kayaknya cepat oh banyak juga datanglah satu lagi tapi kalau di solo itu guys untuk penerbangan sendiri itu kalau saya mendekati apa namanya penerbangan macam tu apa sih namanya itu bandara nah itu jarang sekali sekarang gitu beda sama dulu-dulu yang jelas semua dari sana tapi ramai udah nak nampaknya orang pada betul lah budak-budak jugalah nak tengok pesawat oke guys kita udah sampai di tempat yang oh ramai tempat tu dapat landing pesawat dekat KLA 2 1 oke ini posisi abang puzzle juga ramai orang tengok pesawat landing betul lah betul-betul 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 kemudian safety safety takut tayarnya jatuh nanti oke oke ini lah tempatnya kalau korang datang sini datang lah sini nak tengok bawa bawa ramai juga lah family datang parker penuh lo guys mobil-mobil kat sana kereta-kereta kat sana tu kan eh ramai jugalah memang tempat untuk tengok tengok oh pesawat lion lah apa tu air asia oh oke banyak juga yang foto-foto kat sana guys oke komandan lagi mau ini terbang juga oke siap-siap dia mau ini ya terbang nanti dan terbang dan terbang tunggu sampai satu dua tiga oke kurang tapi keren sih guys aduh nampak oke oke siapkan ekspresimu semuanya eh menyenangkan guys oke hmm kurang mana kurang ke sini aku oh kurang lagi oke sini ngam cun cun oke siapkan oke dah lurus dah dah lurus dah yo sikit lagi ke sini eh eh dah lurus tadi eh sama je lah mau sini ni sana kamera kat sana kan ayo oke ayo ayo masih sini oke siapkan pacuannya ayo 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 oh kurang juga akhirnya kurang kesana ayo apa pesan tadi tadi air basah apa oke coba tengok itu ayo ayo siap siap ini 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 bagus ini pas di opening tadi kan satu ada orang lewat juga oke sekejap yo tak tak usah nampak roll yo satu menyenangkan lah ini betul dua satu dua tiga ah kurang kurang pas di tengah-tengah tuh alamak oke lah tempat landing yang tiktok yang viral 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 itu oke ternyata ya gini-gini aja cuman serunya dia waktu saat 5 detik pas dia di atas seru dia betul cuman perasaan kamu sampai sini senang ya dan penasaran kan penasaran dari tiktok aja udah tau ya ini ternyata oke sampai disini dulu video saya lebih dan kurang yang saya maaf jangan lupa tekan tombol subscribe arnawan channel oke bye bye oke guys udah selesai videonya so itulah tadi tempat landing pesawat dekat Malaysia KLA 2 macam tuh dan itu viral dekat tiktok guys saya tak mengikuti tiktok macam tuh jadi saya tak tau lah tapi kawan-kawan yang duduk kat sana mestilah tahu apa yang viral dekat tiktok macam tuh so wow gitu kan macam ya betul lah kita kan duduk kat kampung kan duduk kat kampung dulu-dulu kan masa kecil pun duduk kat kampung tak pernah dekat dengan pesawat macam tuh kan maka daripada itu kita tuh kalau jumpa dengan pesawat ada dekat atas kita tuh macam excited sangat lah macam tuh kan itulah yang saya alami juga oke guys mungkin itu sejak video kali ini semoga teman-teman suka dan jangan lupa untuk di subscribe Arna One Channel teman-teman support terus abang Iwan ini untuk membuat video-video terbaiknya oke jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel saya dan jangan lupa untuk senang dia sebahagia karena bahagia itu sangat-sangat penting guys ya bahagia di dunia ataupun di akhirat itu yang sangat-sangat kita harapkan ya hidup di dunia itu bahagia dan ketika kita meninggal kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia itu sangat-sangat lah beruntung dan sangat-sangat penting sekali maka daripada itu mari kita senang dia sebar doa Jangan lupa juga sertakan doa berdoa untuk kedua orang tua kita untuk kerabat-kerabat kita dan saudara-saudara kita semua itulah yang disunahkan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad dan mari kita tidak hanya di dunia kita bahagia tapi juga di akhirat kita juga bahagia terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax